Sosok Shamamed Hidiro menjadi salah satu pemain dari Turkmenistan yang diwaspadai oleh pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Taeyong. Timnas Indonesia U23 akan berjumpa Turkmenistan di Stadion Manahan Solo, pada Selasa, 12 September 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ada pun duel Timnas Indonesia U23 versus Turkmenistan bakal disiarkan melalui siarang langsung RCTI TV maupun live streaming Vision Plus. Shin Taeyong telah melihat langsung permainan Turkmenistan mengalahkan Taiwan 4-0 beberapa waktu lalu dan ia kini mewaspadai satu nama yakni Shamamed Hidiro. Dikatakannya, profil Shamamed Hidiro bisa membahayakan pertahanan Indonesia dengan pergerakannya yang bagus. Oleh karena itu, ia mewanti-wanti pemainnya untuk mengantisipasi pergerakan dari Shamamed Hidiro ketika Timnas Indonesia berjumpa Turkmenistan nanti. Memang pemain nomor punggung 11, Shamamed Hidiro, harus diwaspadai, ucap Shin Taeyong setelah mendampingi timnya latihan di Stadion Sriwedari, Senin, 11 September 2023. Dia mempunyai pergerakan yang bagus dan mencari ruang belakang, kata ST, dikutip dari bola sport. Kami harus mengantisipasi dia dan pemain kami harus bermain dengan baik menghadapinya, jelasnya. Profil Shamamed Hidiro Shamamed Hidiro merupakan pemain yang berposisi sebagai striker untuk Timnas U23 Turkmenistan. Menurut data Transformer, pemain yang berusia 22 tahun itu saat ini bermain untuk klub Kopec dan Asgabat di Liga Turkmenistan. Kebersamaannya dengan Timnas Negeri Asia Tengah itu berlangsung sejak 2022 lalu. Ia sejauh ini telah mencatatkan caps lima kali untuk Turkmenistan. Ia langsung bisa menembus kuat inti. Atributnya sebagai pemain yang serba bisa bermain di lebih dari satu posisi, atau versatile adalah salah satu kelebihannya. Dia bisa bermain sebagai penyerang tengah, sayap kiri, dan sayap kanan. Namun, ia bisa tampil maksimal bila dijadikan sebagai ujung tombak. Penampilannya semakin berbahaya berkat kemampuan tendangan kaki kanan yang cukup kencang ia miliki. Skill tendangan bebasnya juga cukup apik, seperti yang ditunjukkan saat mencetak gol lewat free kick melawan Taiwan. Pemain berpostur 183 cm itu sejauh ini telah mencatatkan caps lima kali dengan mengoleksi tiga gol dan semuanya ia buat laga kontra Taiwan seminggu lalu. Hanya ada sedikit data yang bisa didapat dari rekam jejak Hidiro di level klub. Namun, dalam dua tahun terakhir Hidiro rajin bermain di piala AFC bersama Alpin Asir dan Kopet Dat. Di laman transfer mark, nilai pasar sama Matt Hidiro saat ini mencapai 824,9 juta rupiah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!